Nah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang di editing tutorial Skak Media Nah jadi guys seperti biasa di video kali ini sesuai request kalian Kita bakal membuat lagi sebuah PMV PMV fotomusik video jeda jeduk Yang hasil videonya hampir mirip kalau kita buat di aplikasi AlicMotion Tapi disini kita buat lebih simpel menggunakan aplikasi CapCute Dan aplikasi ini bisa kalian dapatkan di playstore atau bisa cek aja untuk link downloadnya ada di buff di ini Dan untuk membuat PMV kali ini kita gunakan satu gambar aja Dan satu gambar itu aku dapat dari salah satu postingan akun instagram yang bernama Sans Photography Dan model di postingan itu pakai gambarnya dari Kaudria Jadi misalnya kalau kalian pengen gunakan gambar dari kedua akun ini Bisa kalian cek aja untuk link akun instagramnya ada di buff di ini Dan jangan lupa di follow juga ya guys Dan untuk lagunya kita pakai lagu yang baru-baru ini lagi viral ya guys Yaitu DJ Potapota Jadi untuk lagunya juga bisa kalian cek aja bisa kalian download di deskripsi box di buff di ini Dan seperti biasa disini gak bosen-bosen aku kuyetin ke kalian Bahwasannya aku harap banget kalian perhatikan baik-baik untuk tutorialnya Biar gak salah faham dalam cara pengeditannya Dan seperti biasa contoh editannya seperti berikut ini Nah jadi kayak gini ya guys Oke disini kita langsung aja masuk ke aplikasinya Nah kalau kalian udah masuk ke aplikasinya Kemudian klik aja akun plus di atas sini ya guys Nah kalau udah seperti yang udah aku jelasin di awal tadi Di PMV kali ini kita gunakan satu gambar aja guys Jadi satu gambar itu yang pengen kita gunakan kita bisa masukin aja Nah kalau udah kita masukin Kemudian untuk gambar yang udah kita masukin ini Kita bisa daplikat sebanyak 28 kali Nah caranya klik aja pada gambarnya Nah kemudian geser aja ke kiri Nah kemudian klik aja icon yang bertuliskan salin di bawah sini ya guys Oke jadi kita bisa daplikat aja Kita bisa salin aja gambar yang kita gunakan sebanyak 28 kali Nah kayak gini ya guys Oke kalau udah kemudian untuk watermark di belakang ini kita bisa hapus aja Nah kalau udah berarti total gambar yang ada di dalam timeline ini Ada sekitar 29 gambar Dan kalian bisa atur-atur aja durasi pada kesemua gambar ini Ke 29 gambar ini dengan cara klik aja gambar yang pertama Nah kalau udah geser-geser aja seperti ini Dan jangan lupa lihat aja durasi pada gambarnya yang kecil di pojok kiri atas sini ya guys Nah di bagian sini Nah kalau udah kalian lihat Kemudian cocokkan aja dengan durasi gambar yang aku tampilkan di samping kiri ini Nah jadi guys untuk angka yang berwarna merah itu ada lurutan pada gambarnya Dan kalian bisa atur-atur aja durasi pada gambarnya Mulai dari gambar yang pertama sampai gambar yang ke 29 Nah disini kalau kalian masih bingung Kita bisa atur aja gambar yang pertama Jadi untuk gambar yang berada di nomor urut yang pertama ini Atau gambar yang di awal ini kita bisa atur aja durasi waktunya Jadi untuk gambar yang pertama ini kita bisa atur aja durasi pada gambarnya Ke durasi 3.8 ya guys Nah kayak gini Nah kalau udah untuk gambar yang kedua juga kita atur Nah untuk gambar yang kedua durasinya ada di durasi 0.7 Nah kita atur seperti ini Oke kalau udah kita bisa masuk aja ke gambar yang berada di nomor urut yang ketiga Nah jadi untuk gambar yang ketiga ini juga sama Kita bisa atur aja durasi pada gambarnya Dan disini menunjukkan durasi 0.3 Nah kita atur seperti ini Nah jadi guys seterusnya kita bisa lakukan seperti ini Kalian bisa lakukan seperti ini Ya disini aku biar gak makan banyak waktu aja ya guys Biar kalian gak bosen juga dengerin aku bicara Jadi kalian bisa atur aja mulai dari gambar yang berikutnya Sampai gambar yang ke-29 ya guys Dan caranya udah aku jelasin barusan Dan kalian tinggal terapkan aja Nah misal nih masing-masing gambarnya untuk ke-29 gambarnya udah kalian atur tiap-tiap durasi pada gambarnya Kemudian kita bisa klik aja icon tempat transisi yang berwarna putih ini Nah klik aja Oke kalau udah kita bisa pakai aja transisi yang white flash kayak gini Nah kalau udah kita pilih Kemudian kita bisa klik aja icon terapkan ke semua Nah kalau udah kita klik Kemudian kita bisa klik centang aja Oke lalu kita bisa gisar aja ke kanan Nah kalau udah untuk gambar yang pertama ini Atau gambar yang di awal ini kita bisa klik aja Nah kalau udah kita klik Kita bisa masuk aja ke bagian animasi di bagian sini ya guys Oke kalau udah kita klik Kita bisa klik aja bagian kombo Oke kemudian untuk efeknya pada gambar yang pertama ini Kita bisa kasih aja efek yang sway out Nah disini kita bisa gisar aja Dan cari aja animasi kombo yang sway out Nah kayak gini ya guys Oke kalau udah kita masuk aja ke gambar yang berada di nomor urut yang kedua Nah jadi untuk gambar yang kedua ini Kita bisa kasih aja animasi kombo yang bernama zoom 1 kayak gini ya guys Oke kayak gini Nah kalau udah kita bisa masuk aja ke gambar yang berada di nomor urut yang ketiga Oke jadi guys untuk gambar yang ketiga ini Kita bisa kasih aja animasi kombo yang bernama zoom 1 juga ya guys Nah kayak gini Oke kalau udah kemudian kita bisa masuk aja ke gambar yang berada di nomor urut yang keempat Nah jadi guys untuk gambar yang keempat ini juga sama Kita bisa kasih aja animasi kombo yang zoom 1 Nah kayak gini Oke kalau udah kita masuk aja ke gambar yang berada di nomor urut yang kelima Nah jadi guys untuk gambar yang kelima ini juga sama Kita bisa kasih aja animasi kombo yang zoom 1 seperti ini Nah kalau udah kita masuk aja ke gambar yang berada di nomor urut yang ke 6 Nah jadi guys untuk gambar yang ke 6 ini kita bisa kasih aja animasi kombo yang pendulum 1 seperti ini Nah pendulum 1 seperti ini ya guys Oke kalau udah kemudian untuk gambar di sampingnya atau gambar yang berada di nomor urut yang ke 7 ini Kita bisa kasih aja animasi kombo yang pendulum 2 seperti ini Nah kalau udah kemudian untuk gambar di sampingnya atau gambar yang berada di nomor urut yang ke 8 ini Kita bisa kasih aja animasi kombo yang zoom 1 seperti ini Nah kalau udah juga kemudian untuk gambar di sampingnya atau gambar yang berada di nomor urut yang ke 9 ini Kita bisa kasih aja animasi kombo yang pendulum 1 seperti ini Nah kalau udah untuk gambar di sampingnya juga atau gambar yang berada di nomor urut yang ke 10 ini Kita bisa kasih aja animasi kombo Yang pendulum 2 seperti ini Oke jadi guys Biar gak makan banyak waktu Untuk gambar yang berada di nomor urut yang ke 11 ini Sampai gambar yang ke 29 Kalian bisa kasih aja animasi kombo Yang aku tampilkan di samping kiri ini Nah jadi guys Untuk nama-nama di samping kiri ini Adalah daftar nama animasi kombo Yang harus kalian kasih ke tiap-tiap gambar Yang belum kalian kasih ya guys Nah jadi seperti biasa Untuk angka yang berwarna merah itu Ada lurutan pada gambarnya Dan kalian bisa kasih aja animasi kombo Dari gambar yang ke 11 Sampai gambar yang ke 29 Dan caranya udah aku jelasin barusan Dan kalian tinggal terapkan aja Oke misalnya nih Kalau semua gambarnya udah kalian kasih animasi kombo Kemudian kita bisa gisar aja ke kanan Nah kalau udah Untuk gambar yang pertama ini Kita bisa klik aja bagian efek Nah kalau udah kita bisa masuk aja Ke bagian split ya guys Oke kemudian di bagian split ini Kita bisa kasih aja efek yang Alt B and Y seperti ini Oke kalau udah klik centang Dan kemudian untuk efeknya Kita bisa pasin aja durasinya Pada gambar yang pertama Nah pasin geser seperti ini Oke kalau udah kemudian kita bisa geser aja Nah geser dan kemudian klik aja Gambar yang berada di nomor root yang ke 5 Nah jadi guys untuk gambar yang ke 5 ini Kita bisa masuk aja ke bagian efek juga Nah kalau udah kita bisa pilih aja Kita masuk aja ke bagian yang mood seperti ini Oke kalau udah kemudian kalian bisa cari aja Efek yang bernama kaleidoscope Kaleidoscope seperti ini Ya namanya agak susah sih Agak susah namanya Jadi ya kurang lebih seperti ini untuk efeknya Ya tulisannya kaleidoscope seperti ini Nah jadi kita bisa pakai efek seperti ini Oke kalau udah klik centang Dan kemudian untuk durasi efeknya Kita bisa pasin aja ke gambar yang ke 5 Atau gambar yang berada di nomor urut yang ke 5 Nah kayak gini Oke kalau udah kemudian Untuk gambar di sampingnya Atau gambar yang berada di nomor urut yang ke 6 ini Kita bisa masuk aja ke bagian efek juga Oke kalau udah kita masuk aja ke bagian split Nah kemudian di bagian split ini Kita bisa pakai aja efek yang for screen seperti ini Nah kalau udah klik centang Dan kemudian untuk durasi efeknya Kita bisa pasin aja durasinya ke gambar yang ke 6 Atau gambar yang berada di nomor urut yang ke 6 Nah kayak gini ya guys Oke kalau udah kemudian Untuk gambar di sampingnya Atau gambar yang berada di nomor urut yang ke 7 ini Kita masuk aja ke bagian efek juga Oke kalau udah kita masuk aja ke bagian split Kemudian untuk efeknya Kita bisa pakai aja efek yang ciri-cuit seperti ini Oke kalau udah klik centang Dan kemudian untuk durasi pada efeknya Kita bisa pasin aja ke durasi gambar yang berada di nomor urut yang ke 7 Nah jadi guys seterusnya Ya disini bukannya gak mau jelasin sih Cuma biar gak makan banyak waktu aja Dan insya Allah kalian bakal ngerti Untuk cara ngaturnya Dan disini untuk cara ngaturnya Kalian bisa perhatikan aja Seperti apa yang aku lakukan Jadi nanti bakal aku kasih keterangan Biar kalian ngerti Dan sekali lagi Untuk cara ngaturnya Kalian bisa perhatikan aja Seperti apa yang aku lakukan Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Nah kalau udah kita masukin dan jika semuanya udah selesai kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah jadi kayak gini ya guys. Oke disini kalau udah kita bisa simpan aja untuk video ini. Nah mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan seperti biasa silahkan like jika kalian suka dengan video ini. Dislike aja kalau gak suka. Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.